hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun saya salam satu kopi Oke sabun saya kali ini saya mau coba tanem ya tanem jenis bahan bonsai serut sekaligus saya mau coba atur yang potong beberapa mungkin yang perlu saya kurangi ya biar enggak terlalu banyak seperti ini ya jadi ini hasil buruan saya bareng Bang Hagi kemarin ini rencana mau saya tanam kali ini karena ini kalau menurut saya ini terlalu banyak ya terlalu rapet makanya di sini ada beberapa ranti yang perlu saya kurangi ini sambil kita coba cari untuk tampilan depannya yang mana ya enaknya dari tampilan yang sini atau yang sini kalau bisa ya depan belakang itu enak ya kita pandang enak kita cari kita cari cari tampilan yang mana enaknya yang kita potong yang mana jadi ini terlalu nempel ya ini sama ini terlalu nempel makanya mungkin ini yang saya buang yang kecil ini Oke coba kita potong yang kecil ini ya jadi nggak terlalu nempel kita potong aja oke so konsen seperti ini aja ini dia sudah kelihatan lebih menarik ya untuk tampil tampilnya ya di sini ya kita topang tuh bersihkan mungkin nanti ya disini kita bersihkan ini belakangnya ini kayaknya perlu kita potongnya kita potong karena apa kita saya mau rencana mahkota saya pakai yang ini mahkotanya saya rencana pakai ini ini sudah ini mungkin nanti jika dia mau tumbuh di sini ya kita buat mahkota saya mix ini ini perlu kita pendekin sedikit biar nanti dia mau tumbuh tunas di sini ya selamat menikmati hai oke Satuan saya kayaknya lebih bagus oke Satuan saya kayaknya ini untuk tampilan depannya dia sudah dapet ya udah dapet ini nanti kita bikin mahkota ini jadi ini makanya sini saya biarkan panjang seperti ini ya terus ini nanti kita kawati kalau dia memang sudah tunggu subur ya kita kawati kalau nggak gitu nanti kita nunggu nanti baru ya nanti baru yang perlu yang itu perkembangannya lebih cepat ya nanti coba kita atur lagi lah ininya untuk sementara seperti ini untuk panggil tampilan sebelah sini sekarang ini kita atur yang sebelah sini biar sama-sama enaknya nanti untuk tampilannya sebetulnya ini udah bagus menutupi kesan yang takunya ini maka tapi disini karena ini apa ya terlalu tinggi ya dari bagian yang ini makanya disini mau saya potong saya pendekin sedikit ya keras begini aja kenyata dulu nanti kekurang pendek kita pendekin lagi oke saya pun saya ya untuk tanamnya kurang lebih seperti ini ya untuk pengiringan kenyataannya karena apa disini untuk bagian atasnya itu dia sudah terus jadi kita nanti bikin mahkota disini terus ini semi-semi oke jadi untuk akarnya mungkin nanti kita tangan segini ini cukup segini aja jangan lupa ya sebelum kita tanam misalnya kita sayatin dulu jadi kita sayatin dulu bekas potongan seperti ini ya itu jangan lupa untuk menghaluskan aja ya untuk sisa bekas potongan bergajian supaya lebih halus tak seperti ini ya jadi kita semua pasti sudah tahu nih ya untuk cara menanam serut banyak yang tahu ya cuman kebanyakan itu gak tahu media yang bagus kadang kita tanam itu hidup kadang itu juga enggak apa penyebabnya bisa jadi karena itu media yang kita pakai ya bisa jadi cara tanam kita ya karena serut sendiri ini enggak mau ya medianya dia ini terlalu keras gampang menggempal ujian nggak mau jadi kita usahakan kita cari media yang tidak mudah dan mengempal menggempal makanya itu kita itu disarankan jangan terlalu sering siram jenis tanaman serut kita atau bahan bonsai serut kita yang baru kita tanam jangan terlalu sering kita siram seperti ini aja jadi bekas potongannya perlu kita sayat seperti ini karena apa tujanya untuk meratakan aja ya setelah itu setelah kita sayatin seperti ini jangan langsung kita tanam kita biarkan dulu beberapa menit lebih lama lebih bagus jadi paling nggak itu setengah jam lah ya setengah jam 30 menit baru kita tanam pokoknya sudah kering ya sudah kering nanti kan dia ini keluar ketah ya keluar ketah kalau ketahnya dia ini pokoknya sudah kering baru kita tanam oke saya konser setelah seperti ini ya kita biarkan beberapa menit ya kurang lebih sekitar 15 menit ya 30 30 menit lebih lama lebih baik ya supaya ketah-ketahnya ini kering ketah-ketah bekas sayatan itu kering terus langsung saja kita tanam nah ini yang perlu kita perhatikan disini media tanamnya ya media tanamnya disini kalau saya menggunakan tanah yang saya campur dengan dengan bata merah terus saya campur juga dengan pasir jadi intinya kita cari tanah yang tidak mudah mengempal ya tidak mudah menggumpal jadi kalau tanahnya itu mudah mengempal nanti mudah rawan busuk ya untuk bagian yang kita tanam seperti ini aja jadi ada beberapa bahan bonsai yang saya tanam ini dengan cara yang seperti ini Alhamdulillah pertumbuhannya itu cukup lumayan bagus ya cukup bagus makanya disini saya tanamnya ikat seperti ini aja lagi ya karena ada yang diikat diikat itu bagus cuman kita harus menggunakan pasir full full pasir ya full pasir aja jadi karena disini media yang saya pakai itu bukan pasir bukan full pasir makanya saya disini enggak saya ikat cuma saya kasih seperti ini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu hasilnya kurang lebih seperti ini ya jadi kita biarkan dulu seperti ini ya kalau saya biasanya yang saya lakukan terus karena disini kita semakin sering kita mencoba karena apa beberapa ada jenis pampunkan saya yang jelas ya semua pembonse kalau kita tanam serut mungkin jelas ada salah satu bahan yang mati itu disebabkan karena apa nah disitulah kita terus mencoba untuk belajar kira-kira apa sih kekurangannya kok bisa sampai seperti ini jadi disini saya mencoba dengan metode ini ternyata alhamdulillah hasilnya subur jadi setelah seperti ini kita biarkan dulu kita biarkan dulu, gak langsung kita siram gak langsung kita sungkup oke sopun saya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, jadi untuk cara tanamnya cukup mudah sebetulnya ya, jadi dengan metode yang saya pakai yang saya terapkan seperti ini alhamdulillah ada beberapa punya saya yang mulai tumbuh subur jadi gak sampai beberapa minggu ya gak sampai satu bulan gak sampai satu bulan intinya dia itu sudah menunjukkan untuk tanda-tandanya dia mulai tumbuh ada juga beberapa punya saya yang sudah mulai saya bungka untuk sungkupnya nah oke nah jadi setelah seperti ini proses selanjutnya apa kita biarkan dulu kurang lebih sekitar satu sampai dua jam setelah itu kita siram ya kita siram usahakan kita taruh di tempat yang terduh yang tidak terkena sinar matahari karena apa untuk jenis tanaman serut sangat mudah kering ya jadi kita taruh di tempat yang benar-benar teduh kita siram terus kita sungkup nah setelah itu kita biarkan jangan sampai kita buka lagi ya untuk sungkupnya usahakan kita pakai plastik yang terawang ya yang bening agar kita bisa memantau aja jadi kita tak perlu kita untuk menggerak-gerakan untuk batangnya ya jadi seperti ini aja dulu oke akan saya tunjukkan untuk hasilnya yang saya tanam dengan metode cara yang seperti ini oke soal pun saya ini beberapa nya saya seperti itu tanpa saya ikat sama sekali untuk bagian bawahnya saya biarkan seperti ini aja alhamdulillah dia mulai tumbuh subut seperti ini ya ini juga sudah tumbuh subut seperti ini ini juga mulai panjang sama ya untuk bagian bawahnya enggak saya ikat cuma saya tanam begitu aja terus tanpa tali jadi dia alhamdulillah untuk pertumbuhannya seperti ini ini untuk apa itu ibrick ya beringin ibrick itu yang kemarin hasil buruan saya cuma saya sungguh sekitar 4 hari ini untuk serut memang agak sulit jadi kita juga terus mencoba untuk cara tanam terus medianya juga yang bagus itu kita pakai media apa jadi yang saya terapkan ini dengan median seperti itu hasilnya alhamdulillah seperti ini ini hanya beberapa bulan ini ya enggak sampai enggak ada 5 bulan dia sudah seperti ini untuk perkembangannya ya alhamdulillah oke sama yang ini juga seperti ini aja untuk dia pertumbuhannya dia juga sudah mulai subur seperti ini oke jadi disini kita biarkan dulu seperti ini enggak perlu kita pegang kita goyang-goyang karena apa serut sendiri rawan goyangan ya jadi kita biarkan dulu seperti ini ya jadi itu tadi beberapa koleksi bonsai serut bahan bonsai serut milik saya sudah mulai ada tanda-tanda untuk kesuburannya dengan cara seperti inilah saya saya menanam alhamdulillah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu oke mudah-mudahan untuk video kali ini cara penanaman saya seperti ini jangan jadi enggak langsung kita siram kita biarkan dulu ya nanti sekitar 2-3 jam baru kita siram mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat terima kasih buat soal-soal yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar soal-soal tidak ketika untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax